Pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Indramayu, Kiai Haji Muhammad Syatori mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di ponpes tersebut. Ajaran yang dianggap tidak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa, hingga haji. Pasalnya menurut ajaran di ponpes Al-Zaitun, ibadah haji tidak harus ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Syatori pun menilai ini sangat tidak sesuai dengan syariat Islam pada umumnya. MUI meminta kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di ponpes tersebut. Hal ini merujuk pernyataan pimpinan ponpes Al-Zaitun Indramayu, Panji Kumilak, yang dinilai menyimpang. Panji sempat membuat heboh karena menyebut Al-Quran bukanlah wahyu, melainkan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena dianggap meresahkan dan membuat gaduh masyarakat, MUI pun meminta agar pemerintah daerah bisa ikut turun tangan. Sebelumnya ponpes Al-Zaitun juga sempat digeruduk masa pendemo. Pendemo meminta agar dugaan aliran sesat yang diajarkan di ponpes ini segera diusut hingga tuntas.